Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilat dari Polsek Peringinan Om Masalah miras kita selaku penegah hukum di Polsek Peringinan Om Sudah berupaya untuk merazia mungkin satu minggu satu kali Mungkin sudah dapat hasil sama Satpol PP maupun Pak Koramil Itu mungkin langsung ditindaklanjuti untuk ditipiring ke kejaksaan Untuk disidangkan Namun sementara itu tetap orangnya masih berjual terus Makanya saya minta tolong kepada Janun untuk gimana caranya Untuk pembinaan masalah itu Terima kasih Ya Sebenarnya kalau urusan kesejahteraan itulah sebabnya Karena kita ini bangsa Terus Ya apa caranya Ojo anak sing Gak mangan Ya apa caranya Ojo anak sing Kesugin Kemelaratan Kesenjangannya kita kurangi Maka kita membutuhkan pengurus Nah Bangsa ini punya rumah namanya negara Nah negara itu ada pengurusnya Jadi ini pemerintah Bagaimana Pak Pemerintah itu kita bayar untuk mengurusnya itu Ojo sampai ada kesenjangan Ojo sampai ada wang dodol sehingga Pak polisi dan pak tentara itu sebagian Pak tentara itu ada pager Ojo anak setan Ojo anak penjajan Ojo anak sopohai Sehingga ada melebu Pagerin negara itu Pak TNI Pak polisi itu ada nyuruh kebun Ada nyuruh omah Rono Ojo sampai ada tekus Ojo sampai langun Pak penggawiannya Di dalam kebun dan rumah Kalau beliau di luar Di menjaga di pagar Di luar Di pagar kebun dan rumah itu Nah Gini Weng dodol miras itu Kira-kira Iku mergoga Ojo penggawian dia Ojo Anjanya badinakan Nek dodol miras Jadi Ojo misalnya di doli bian Ini doli ya Ojo ngangging Tau rono kan Doli itu Dimana ada perempuan Yang Menjajakan Kenikmatan Dari dirinya Untuk laki-laki yang datang Pertanyaannya adalah Kira-kira Onok taga Wong wedok Sing duwe cita-cita Dari pelacur Gak onok ya Nah Nek Kemudian Kok ake wanita Dari pelacur Kudutidol Isebapi opo Opo mergoga patah hati Ditinggal bujone Opo mergoga bujone selingkuh Opo mergoga bujone Sing malah Ngeterno runu Onok Sing bujone Ngeterno runu Iku Dari nek sore Diterno bujone Isu disusul Karo bujone Ya onok Ternyata Ya apa itu Diwenglanang Iku ya Onok Sing mergoga Kepepet ekonomi Yang kemarin Saya ceritakan Itu ada yang Karena Bapaknya Terjerat Rentenir Sampai jumlah Yang sangat banyak Anaknya Kak Tego Melihat kehancuran Keluarganya Anaknya Terus jadi pelacur Untuk Ngelengi duwe Isu mbayari Utangi Bapak Ya onok Yang sing Ono Iku Makanya Dia nanti Setelah tugas Jam lorubungi Mandi jinabat Sembayang tahajud Dan sembayang bobat Ngkuk mulai jam 10 Operasi menai Jam lorubungi Keramas menai Onok Ancana nguniku Jadi Sekarang Kembali ke yang Soal miras tadi Kiro-kiro Konco-konco Iku Dodol miras Iku Ancana wong Sing Ragus Golek Badi Apa wong Sing kepekso Kan Prosentasenya Harus kita ketahui Pak Maka Pendekatan kita Kepada mereka Itu tidak Tidak boleh hanya Pendekatan oleh Gak oleh Jangan hanya Pendekatan haram Atau halal Harus ada Pendekatan Budaya Dan ekonomi Jadi Ya ditakoni Ya nampok Sampai Nekuk Dodol ngineki Nek Upamogak Ya opo Isau dewangi Soporo Polsek Isau ngewangi Dan amil Sopak Camat Isau ngewangi Soporo Pesantren Isau mengamai Didik Apa sampe Dodolan Panganan Biasa Dik pesantren Kono Taya opo Dicarikan Jalan keluar Meskipun Ini juga Gak gampang Raya wangil Pada-pada wangil Pong polisi Tentara UDP Wangil Ia neseng kolonel Ia neseng kombes Kombes Lalu Sekarang Terima setoran Nah Nek polsek Ini nerima apa Menerima Arak-arek Ngebut Kutok Angun Apa mana Tentara Tambah Tambah Angil Oleh setoran Tengkos apa Tentara Yang di alas Yang ada Gendruw Gendruw Dan alhamdulillah Semakin kita jauh Dari kemaksiatan Semakin kita jauh Dari korupsi Semakin kita jauh Dari KKN Berarti semakin Disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Urib Gak Gak Nemen-nemen Senengin di dunia Gak masalah Wong Ikin dunia Gimek Liwat Dilu Gimek Sampean Penduduk Suargo Kampung Sampean Suargo Cuma Nek Sampean Gak Lulus Melburunu Sampean Menggok Neng Merokok Nek Katir Nenek Gak Masalah Nek Kepungin Gampang Yang Melbur Merokok Guampang Nek Anggorona Wong Liwat Junung Melbur Merokok Gitu Bapak Jadi Menurut saya Kalau Pak Kapolsek Tok Yang harus Mengatasi Juga Kasian Pak Dan Ramil Tok Mengatasi Enggak Mungkin Pak Camar Tok Mengatasi Enggak Mungkin Maka Saya Itu Selalu Mengajurkan Dimana Mana Termasuk Dalam Skala Negara Kudune Onok Formasi Kasepuan Jadi Wong Tuek Tuek Dari Berbagai Disiplin Onok Kiai Onok Anjana Wong Tuek Di Desa Onok Seng Merga Ulama Onok Seng Merga Pengusaha Gede Taya Apa Pokoknya Ada Formasi Orang Orang Tua Seng Nek Dik Layang Jenih Punok Kawan Iku Ngancani Punta Dewa Ngancani Kersno Ngancani Arjuna Untuk Mengatasi Masalah Rakyatnya Nah Indonesia Gak Nok Tuek Biar Nok Dewan Pertimbangan Agung Gak Nok Biar Nok MPR Saya Nkr MPR An Ya Biar Nenok Seng Aku Dati Saiki Dati Ong Tuek Swasta Negara Gak Temenan Gak Ong Tuek Akhirnya Neng Aku Seng Dilungkar Aku Dinerima Gubernur NTB Yang Sedang Diributkan Habis Dihina Di Singapur Dan Seterusnya Aku Dinerima Ong Wong Aku Dinerima Calon Gubernur DKI Dinerima Menko Ini Menko Itu Merga Aku Tuek Bukan Merga Aku Wong Koso Merga Kono Gak Due Wong Tuek Ganok Senjita Koni Dan Itu Yang Menyebabkan Aku Dijelok Mbah Mulian Aku Jani Rodot Singgung Jani Tapi Siapa Menang Jani Tuek Itu Ya Gitu Nah Menurut Saya Pak Di Kecamatan Ini Ada Semacam Forum Kasepuan Membu Jani Apa Jadi Pak Kapolsek Pak Dan Ramil Pak Camat Ulama Ulama Toko Toko Masyarakat Itu Orang Meskipun Dua Bulan Sekali Sebulan Sekali Mereka Siap Kumpul Melok Ngandani Masyarakat Atau Orang Jadi Sampai Mureng 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 Sik Tako Namang Tuek Sik Ngul Karku Itu Kuduneng Ngul Kuduneng Maka Ada Bedanya Pemerintah Sama Negara Jadi Ada Pengurus Yang Pemerintah Ada Permusawaratan Yang Namanya Negara Nek Pegawai Negeri Itu Bukan Pegawai Pemerintah Itu Pegawai Negara Karena Mereka Permanen Taat Kepada Undang Dikek Duit Sampai Pensiun Maka Mereka Pegawai Negara Nek Pemerintah Itu Outsourcing Nyewo Diluk Kalau Tentara Itu Negara Itu Alat Negara Polisi Alat Negara Bukan Alat Pemerintah Jadi Kapolri Tidak Harus Taat Kepada Tapi Di Indonesia Gak Berbeda Kepala Rumah Tangga Gak Kepala Keluarga Sampai Berkeluarga Kepala Keluarga Bapak Kepala Rumah Tangga Bapak Gak Ngurusi Banyu Ceding Gak Ngurusi Lester Itu Kan Kepala Rumah Tangga Presiden Yang Namanya Pimpinan Pemerintah Itu Adalah Kepala Rumah Tangga Ngurusi Tambang Ngurusi Alas Kita Ngurusi Pelaksanaan Pembangunan Itu Dia Kepala Rumah Tangga Menteri Adalah Staffnya Kepala Rumah Tangga Bukan Pegawai Negara Bupati Itu Pemerintah Bukan Pegawai Negara Mereka Tidak Dapat Uang Sampai Pensiun Tapi Kalau Kepala Dinas Biasanya Itu Pegawai Negara Jadi Sesungguhnya Asline Bupati Itu Tidak Punya Hak Untuk Menguasai Kepala Dinas Asline Tapi Di Indonesia Tidak Jelas Di Kolonel Di Kopral Tidak Jelas Ya Nanti Kita Dandani Kalau Allah Mengizinkan Gitu Ya Tidak Dizinkan Ya Bapak Tidak Masalah Yang penting Yang penting Jelas Pengajian Tidak Penting Yang penting Mene Di Agar Kau Kesti Allah Bembet Bembet Tidak Masalah Sekadang Kecirit Kepoyo Jemret Kepentut Tidak Masalah Tidak Neman Yang penting Kita Tidak Melakukan Sesuatu Yang Menyakiti Allah Sehingga Nanti Kita Tetap Diterima Di Surganya Allah Dan Nanti Di 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 Sana Kita Bercinta Bercengkrama Dan Disopo Khusus Allah Ada Orang Yang Nanti Masuk Surga Tapi Disopo Khusus Khusus Allah Kan Gak Diwawu Lek Tahun Hal Misere Ya Apa Rasanya Lek Lek Kan Gak Diwawu Kan Cama Loro Apa Gak Diwawu Bapak Mub Mub Dan Nyo Rasanya Kan Gilem Gak Diwawu Khusus Allah Itu Sampai Gucara Gak Gilem Nyopo Aku Ndane Gak Enak Aduh Gak Enak Tak Dengar Sampai Kaba InsyaAllah Tidak Pernah Melakukan Hal-hal Yang Membuat Allah Tidak Menyapa Anda Allah Akan Mencintaimu Allah Mendekat Kepadamu Lebih Daripada Kamu Mendekat Kepadamu Dia Itu Janjinya Allah Wah Ya Mbak Kalo Engkau Melangkah Satu Langkah Kepadaku Aku Menuju Kamu Satu Depah Kalo Kamu Menuju Aku Satu Depah Aku Berjalan Ke arahmu Sepenggalah Sakwatang Bener Jadi Kone Rene Didik Khusyal Seng Lu Sergeb Nekani Awakmu Itulah Allah Jadi Betapa Mesranya Hidup Kita Nanti Di Surga Amin Sekarang Kita Istirahat Dulu Dari Fikiran Cekak Rengat Ya Monggo Assalamuala Assalamualaikum Selamat Datang Di Bawah 5 Ia Berikut Ini Adalah Kutipan Cuplikan Video Sino Bareng Tahun 2017 Dan Inti Dari Video Ini Adalah Respon Dari Mbah Nun Kepada Pak Kapolres Yang Meminta Masukan Kepada Mbah Nun Perihal Miras Menurut Pak Kapolres Selama Ini Ia Sudah Sering Merazia Berdagang Bahkan Menangkapnya Kemudian Dipersidangkan Namun Sepengalaman Dari Beliau Para Penjual Miras Tidak Ada Kapoknya Karena Meskipun Berulang Kali Sudah Ditindak Dengan Tegas Namun Selalu Saja Kembali Menjual Miras Kurang Lebih Itu Garis Besarnya Dan Seperti Yang Dapat Kami Tanggap Kurang Lebih Berikut Ini Ulasan Respon Jawaban Yang Bah Nun Tawarkan Poin Yang Pertama Adalah Bah Nun Berlahan-lahan Merangkai Cara Berfikir Untuk Sampai Kepada Jawaban Yang Beliau Maksud Jadi Menurut Bah Nun Apa Yang Dipertanyakan Pak Kapolres Akar Permasalahannya Adalah Soal Kesejahteraan Karena Menurut Bah Nun Kita Ini Bangsa Maka Tugas Negara Adalah Menjamin Agar Bagaimana Caranya Jangan Sampai Ada Yang Tidak Bisa Makan Jangan Sampai Ada Yang Jualan Barang Yang Tidak Tidak Dan Jangan Ada Yang Terlalu Kaya Dan Terlalu Miskin Kesenjang Kita Kurangi Oleh Karenanya Untuk Mengurusi Hal-hal Di atas Tadi Maka Kita Membutuhkan Pengurus Nah Pengurus Ini Namanya Pemerintah Jadi Pemerintah Itu Tugasnya Adalah Mengurusi Rumahnya Rakyat Dan Pengurus Itu Disumpah Diberi Mandat Dibayar Diberi Tunjangan Dan Fasilitas Untuk Jadi Pembantunya Rakyat Intinya Hendaknya Negara Ini Seharusnya Berlaku Sebagaimana Semestinya Negara Itu Dibentuk Yakni Menjamin Kesejahteraan Bangsanya Mengurus Supaya Bagaimana Caranya Tidak Ada Yang Terlalu Miskin Dan Tidak Ada Yang Terlampau Kaya Menjamin Supaya Tidak Ada Penduduknya Yang Tidak Bisa Makan Dan Menjamin Keamanannya Dan Semua Hal Itu Adalah Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan Oleh Pemerintah Yang Sudah Digaji Jika Kita Mencoba Untuk Napaktilas Maka Sesungguhnya Sejak Dahulu Kala Nusantara Ini Adalah Rumah Kita Kemudian Pada 17 Agustus 1945 Kita Bersepakat Untuk Bersatu Maka Terbentuklah Bangsa Indonesia Selanjutnya Kita Membayar Petugas Untuk Mengurusi Rumah Kita Atau Untuk Mengurusi Bangsa Kita Ini Petugas Ini Kemudian Dibayar Diberi Tunjangan Dan Fasilitas Untuk Mengurusi Rumahnya Rakyat Seperti Misalnya Untuk Mengujudkan Tujuan Mendasar Dari Negara Ini Dibentuk Yakni Menjamin Kesejahteraan Dan Keamanan Penghuninya Aman Disini Tentu Sangat Luas Artinya Seperti Aman Martabatnya Aman Sekolahnya Aman Biaya Kesehatannya Aman Kebebasannya Dan Seterusnya Kebebasan Yang dimaksud Tentu Kebebasan Yang terukur Seperti Misalnya Kebebasan Dalam Berpendapat Dan Sejenisnya Selain Untuk Menjamin Hal-hal Medasar Seperti Yang Telah Disebutkan Petugas Yang Telah Disumpah Diberi Mandat Dibayar Dan Diberi Tunjangan Ini Juga Bertugas Untuk Menjadi Pembantunya Rakyat Seperti Misalnya Untuk Mengelola Kekayaan Alamnya Agar Menjadi Kesejahteraan Bagi Seluruh Penghuninya Dan Yang Paling Penting Adalah Para Petugas Itu Dibayar Untuk Menjamin Keadilan Bagi Seluruh Penghuninya Poin Selanjutnya Banun Mengajak Para Jamaah Untuk Melihat Fenomena Penjual Miras Dari Sudut Yang Lebih Cernih Beliau Mengibaratkan Dengan Wanita Yang Menjajakan Dirinya Menurut Beliau Tidak Ada Wanita Yang Bercita Cita Ingin Menjadi PSK Sehingga Jika Ternyata Kok Ada Wanita Yang Menjadi PSK Maka Itu Pasti Ada Sebabnya Entah Karena Dijebak Entah Karena Sakit Hati Entah Karena Diselingkuhi Suaminya Entah Karena Ekonomi Dan Lain Sebagainya Intinya Kita Tidak Boleh Hanya Menggunakan Sudut Pandang Haram Atau Halal Saja Boleh Atau Tidak Boleh Saja Begitupun Dengan Teman-teman Yang Jualan Miras Mereka Itu Karena Memang Rakus Harta Atau Karena Susahnya Lapangan Pekerjaan Atau Karena Memang Ada Ketidak Adilan Yang Berkepanjangan Sehingga Menimbulkan Kesenjangan Ekonomi Ataukah Memang Karena Hal Yang Lainnya Itu Harus Dicari Benar-benar Kemudian Sebisa-bisanya Mencarikan Solusi Bersama Misalnya Dengan Bekerja sama Dengan Pak Lurah Untuk Mencarikan Pekerjaan Atau Mencarikan Gerobak Untuk Berjualan Jadi Intinya Jangan Sebatas Melarang Dan Menghukum Tanpa Tahu Sebabnya Apa Jangan Juga Hanya Menggunakan Halal Haram Namun Ajaklah Bermusyawarah Kemudian Dibantu Dan Bersama-sama Dicarikan Solusinya Karena Kalau Hanya Dilarang Kemudian Dihukum Maka Tidak Menutup Kemungkinan Dia Akan Berjualan Miras Lagi Karena Memang Keadaan Yang Memaksanya Demikian Namun Sebaliknya Jika Memang Sudah Diberi Solusi Tapi Dia Masih Tetap Berjualan Miras Maka Barulah Dihukum Hal Ini Sejalan Dengan Apa Yang Sering Banun Kemukakan Bahwa Para Pemimpin Para Pengurus Dan Sejenisnya Itu Hendaknya Mengamalkan Quran Surat Anas Karena Pada Surat Tersebut Allah Telah Memberikan Metodologi Yang Luar Biasa Yakni Pertama Tama Allah Hadir Kepada Manusia Sebagai Pengasuh Yang Berfungsi Sebagai Pengayom Alias Robunas Kemudian Jikalau Manusianya Masih Rawel Barulah Menunjukkan Kekuasaan Hadir Sebagai Rajanya Manusia Alias Malikin Nas Dan Kalau Masih Ngeyel Juga Barulah Dipaksa Untuk Tunduk Dengan Hadir Sebagai Sesembahan Manusia Alias Ilah In Nas Kemudian Poin Selanjutnya Adalah Banun Mengancurkan Hal Yang Sering Beliau Tawarkan Dimana Mana Intinya Adalah Banun Menawarkan Agar Di Indonesia Di Kecamatan Dan Seterusnya Itu Dibentuk Forum Kesepuhan Kalau Dalam Istilah Wayangnya Namanya Ponokawan Dan Kalau Istilah Di Suku-suku Pedalaman Namanya Orang Yang Dituakan Jadi Menurut Banun Seharusnya Di Kecamatan Kecamatan Di Desa Desa Harusnya Ada Perkumpulan Atau Forum Orang Orang Tua Forum Ini Diisi Oleh Orang Orang Yang Dituakan Di Tempat Tersebut Seperti Misalnya Kiai Pengusaha Besar Di Tempat Itu Orang Yang Disegani Di Tempat Itu Orang Yang Ahli Dalam Suatu Hal Dan Seterusnya Dan Mereka Siap Berkumpul Setidaknya Sebulan Sekali Fungsi Mereka Adalah Untuk Menemani Rakyat Membantu Rakyat Mencari Solusi Rakyat Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Rakyat Dan Seterusnya Sehingga Kalau ada Apa-apa Harus Tanya Dulu Kepada Orang Yang Dituakan Itu Forum Seperti Itu Sebenarnya Sudah Dicontohkan Oleh Mbah-Mbah Kita Dulu Makanya Ada Namanya Tetua Adat Ada Namanya Punuk Kawan Dan Sebagainya Namun Sayangnya Sekarang Ini Sudah Tidak Ada Ibaratnya Sekarang Ini Kita Sudah Tidak Punya Orang Tua Yang Bisa Ditanyai Poin Selanjutnya Beliau Bercerita Bahwa Fenomena Seperti Itulah Yang Akhirnya Membuat Banun Sekarang Ini Dipanggil Mbah Maksudnya Adalah Alasan Kenapa Banun Sering Didatangi Para Petinggi Petinggi Itu Bukan Karena Beliau Itu Orang Berkuasa Atau Hebat Akan Tetapi Karena Menurut Banun Indonesia Ini Sudah Tidak Memiliki Orang Tua Lagi Sehingga Akhirnya Banun Terpaksa Menjadi Orang Tua Swasta Yang Ditanyai Oleh Mereka Poin Selanjutnya Banun Menarangkan Beda Antara Negara Dengan Pemerintah Menurut Banun Pemerintah Itu Tenaga Sewaan Sementara Untuk Ngurusi Rumahnya Rakyat Sementara Kalau Pegawai Negeri Negara Karena Mereka Permanen Sampai Pensiun Dan Taat Kepada Undang-Undang Contohnya Presiden Menteri Bupati Itu Bukanlah Negara Tapi Mereka Itu Pemerintah Alias Tenaga Sewaan Selama Lima Tahunan Sementara ASN Seperti Polisi TNI Dan Sejenisnya Itu Negara Karena Mereka Bertugas Sampai Pensiun Maka Polisi TNI Itu Dan Sejenisnya Itu Adalah Alatnya Negara Bukan Alatnya Pemerintah Selanjutnya Banun Juga Sekilas Menerangkan Fungsinya Polisi Dan TNI Jadi TNI Itu Fungsinya Menjaga Di luar Pagar rumah Supaya Tidak ada Pencuri Penjajah Setan Yang ingin Masuk Ke rumahnya Rakyat Sementara Kalau Polisi Itu Tugasnya Di dalam Kembun Atau Di dalam Rumah Memastikan Keamanan Para Penghuni Rumah Memastikan Keselamatan Penghuni Rumah Mengayomi Menertibkan Membasmi Tikus Tikus Dan Sebagainya Jadi Sebenarnya ASN Atau Pegawai Negeri Itu Seharusnya Taat Kepada Undang Undang Bukan Taat Kepada Pemerintah Yang Hanya Tenaga Sewaan Istilahnya Karyawan Tetap Hanya Tunduk Kepada Undang Undang Atau SOP Perusahaan Sehingga Sukar Untuk Dicarna Akal Sehat Jikalau Ada Bupati Kok Memecat Kepala Bagian Yang Jelas-jelas Sudah Puluhan Tahun Bekerja Dan Lebih Mengetahui Masalah Seharusnya Kalau Kepala Bagian Itu Memang Melanggar Maka Petugas Etik Yang Bisa Memecatnya Dengan Berlandaskan Kepada Undang-Undang Yang Dilanggar Oleh Kepala Bagian Itu Karena Kepala Bagian Itu Adalah SN Sehingga Wajib Tunduk Kepada Undang-Undang Bukan Bukan Tunduk Kepada Pemerintah Bupati Yang Hanya Tenaga Sewaan Lima Tahunan Poin Yang Terakhir Adalah Banun Menggarisbawahi Bahwa Kalau Allah Mengizinkan Insya Allah Kekeliruan Kekeliruan Itu Akan Kita Benahi Namun Jikalau Tidak Diizinkan Ya Sudah Tidak Apa-apa Yang Penting Kita Masih Bisa Bergembira Sinau Bareng Seperti Begini Sudah Cukup Dan Yang Penting Asalkan Kita Bersama Allah Maka Beres Sudah Sementara Di Dunia Ini Susah Susah Dikit Sedih Sedih Dikit Tidak Masalah Karena Cuma Mampir Lewat Saja Cuma Sementara Yang Penting Akhirat Kita Beres Maka Sudah Lebih Dari Cukup Karena Disanalah Kampung Halaman Kita Yang Sejati Dan Disana Nanti Kita Kekal Tak Ada Lagi Kematian Kurang Lebih Itu Garis Besar Respon Jawaban Yang Bahanun Sampaikan Sebatas Sebatas Dapat Kami Tangkap Oke Dulur Dulur Sampai Disini Dulu Ya Ulasan Atau Pointer Sebenarnya Masih Ada Begitu Banyak Hal Yang Dapat Kita Pelajari Bersama Dari Kutipan Sino Bareng Pada Video Ini Ulasan Pointer Atau Rangkuman Yang Kami Ungkapkan Itu Hanya Sedikit Gambaran Saja Dan Semua Yang Kami Ungkapkan Itu Bukanlah Sebuah Kebenaran Hanya Saja Semoga Dapat Sedikit Menambah Referensi Mohon Maaf Atas Semua Kelemahan Sudut Pandang Kami Matur Suun Dan Sehat Selalu Saudaraku Wassalamualaikum